Mengapa Kristen tidak percaya nabi kami? Padahal kami percaya nabinya orang Kristen Kok ketawa Pak Pendeta HTD? Ya itu dua-duanya salah Ya Kenapa orang Kristen tidak percaya nabi kami? Padahal kami percaya kepada nabinya orang Kristen Dua-duanya salah Pak Ya Anda dari non-Kristen Mengklaim kami percaya nabinya orang Kristen Pak Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Suleman, Nabi Yunus Kami saja percaya nabinya di Alkitab orang Kristen Salah Yang kamu percaya Musa itu Yunus itu Daud itu Suleman itu Semuanya orang Arab Itu bukan nabi Alkitab Siapa bisa bantah? Iya ya Pak Kami percaya nabi Musa Ternyata Musa Arab ya Pak Musa Arab Bukan Musa Alkitab? Bukan Yunus Arab Pak Betul Bukan Yunus Alkitab? Bukan Siapa lagi? Daud Arab Pak Iya Makanya Makanya itu Ibrahim Arab Pak Ibrahim Arab Bukan Ibrahim Alkitab Bukan sama sekali Jadi pertama sudah salah ya Jadi Anda mengklaim kami kan mengimani nabinya orang Kristen Pak Nabi Alkitab Salah ya Yang kamu imani itu bukan nabi Alkitab itu Itu nabi Nabinya orang Arab Nabi Arab itu ya Kemudian yang kedua Kenapa Kristen tidak Tidak percaya kepada Atau tidak mengakui nabi kami Ya maaf Pak Mohon maaf Ayat Alkitab menulis Matius 23 Ayat 34 Semua nabi itu Mutlak Harus Dipilih Yesus Efesios 4 Ayat 11 Semua nabi Rasul Semua harus Dipilih Yesus Lah mohon maaf Nabimu dipilih Yesus Bukan Maaf Pak Bukan Lah ya wis Ya Jadi dua-duanya memang salah itu Lah nabi orang tidak dipilih Yesus Kok disuruh mengakui Ya tidak bisa Very very clear That's it